hai 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 Guys, kita bertemu lagi di video kali ini Kita berpontar di area-area sekitaran Ampalimah Biasa kita bilang Ampalimah Karena ini menjelang akhir tahun, menjelang Desember Itu biasanya keadaannya luar biasa, dipilih rame Itu rame-nya memang orang banyak yang belanja-belanja Dari daerah gunung-gunung Dari pulau-pulau pun, yang dari Pelabuhan ini Orang juga datang belanja ke sini guys Bisa tahu kita ya Jadi itu padat, di stasi 45 ini kan pusat-pusat perbelanjaan Pusat perbelanjaan, toko-toko, ruko-ruko, pasar semua itu ada Apa yang mau dicari itu ada di kawasan sini Jadi orang-orang yang, kawan-kawan yang dari pulau-pulau juga diorang datang belanja kemari Kalau usah menjelang-jelang akhir tahun begini guys Begitu, jadi Kita mau Bepontar menyusuri ini area, ini dia semua ya guys ya Oke, stay tune ya Nah guys, ini kita masuk di daerah Kampung Cina ya Orang biasa bilang Kampung Cina di belakang tadi Orang sebenarnya lewat klenting Tapi kita sudah dapat shoot itu video pas di klenting Ini area pertokohan Kampung Cina nih guys Ya, ini tuh disini ada toko-toko klontong semua tuh Aduh pesat kembang api Ini dia nih guys Ini di area pertokohan Kampung Cina ya Orang-orang, aduh ini sudah tahu sekali lah jalur sini Ini, ini sih top ya sama ada nih Dari apotik, toko klontong, toko banyak lah disini Mebel Nah ini dia, aduh mataharinya lumayan oke nih Agak silau gak sih? Ya, disini ada sampai tuh yang di ujung jalan situ Nanti kita mau lewat sana ini rumah kopi tetap bersinar Ini rumah kopi lumayan lama loh dia Di ujung situ ada juga toko obat Namanya teko-toko ya Ya kan? Kita banyak yang sudah tahu ya disitu Dia ada obat herbal atau macam-macam ya Teko-toko itu ya dong juga Nah inilah dia punya Suasana Tapi kita kebetulan lagi melawan matahari nih guys Jadi agak silau ya videonya ya It's okay ya Nah ini dia Kita menyusuri ini yang Apa nih Area sini Ini karena semenjelang akhir tahun Jadi sebanyak sekali dorang Bajual-bajual ini Ini kembang api Kemang api Banyak Ini dia Tekolong ya Ini yang dihuksin ini Toko Toko obat Banyak yang udah tahu ya Ini toko obat ini Tekolong ini Banyak yang ini Herbal gitu kali ya Obat-obat Cina ini guys Manjir Ini Nah ini sudah tidak melawan matahari Jadi so agak lebih jelas Begini keadaannya guys So menjelang akhir tahun Yang mau belanja Boleh kemari disini sih ya Pusat perbelanjaannya nih guys Semua ada nih Murce-murce Mehong-mehong Ada semua disini Toko kain Baju Handphone Tuh pangkas rambut Semuanya ada Nah Ini dia ya Kita belok kiri ini Masuk kawasan apa nih Presiden ya Shopping center guys Di sebelah kiri Bangunan shopping center Nih Ini rame sekali disini Jadi kalian yang ada Udah ada Berencana-rencana Mau Berbelanja Boleh kemari nih guys Ini di daerah pinggiran-pinggiran ini Karena menjelang Lagi Eh bukan menjelang Sementara piala dunia ini Diorang jual Ini nih Bendera-bendera Negara-negara Karena sekarang lagi piala dunia kan Ini area ini nih Memang dari dulu Tiap tahun ini area orang Jualan-jualan ini nih Hording-hording gitu Iya Nanti kita ke arah sana Kita sekarang ke Kiri Eh ke kanan Itu yang di depan itu guys Itu TKB Taman Kesatuan Bangsa Sekarang So Dorang Sorenov Jadi gagal sekali Di tengah itu Jadi udah ada Taman-tamannya gitu guys Bisa duduk-duduk Udah ada rumah kopi Cafe-kafe kopinya gitu Nah ini ya Tuh ini semuanya ada Pokoknya yang kalian Mau datang belanja Tuh udah mulai rame nih Ini kalo lebih Menjelang lagi Akhir tahun Udah di Desember-Desember gitu Ini lebih padat Orang-orang datang belanja Ini lebih padat guys Ini aja nih Udah banyak tuh Yang jual-jual Di pinggir-pinggir toko ya Nah ini Nanti ini semakin Kesana Di Desember Lebih Lebih banyak lagi Mereka jualan-jualan tuh Lebih ramai lagi Nih Toko-toko baju Disini nih Pusat perbelanjaan Dari jaman dahulu Kala sih guys Iya kan Belum ada mall Belum ada mega mall Belum ada mantos Disinilah Tempat kita berbelanja Ini toko-toko Inilah pusat perbelanjaannya Tuh semuanya Ada lah Apa Kalian mau cari apa sih Disini ada deh pokoknya Yang penting Bertanya Bertanya Iya kan Baru jalan Cari tau Lihat Nih ya Ini Jalur angkutan umum Jadi Ya agak sedikit macet juga Dengan dorang Dengan Para Ini juga Pengunjung Nah Kita ke kiri ya Kalau kesana itu Terus tuh Arah ke Ini Pelabuhan Arah ke pelabuhan Arah ke Pasar Bersehati Tuh orang-orang So ini So memburu Perdiskonan tuh guys Diskaun-diskon tuh Menjelang akhir tahun ya Kita lewat jalan Kecil ini Itu Tugulilin Tugulilin itu ada di dalam Kawasan Marina Plaza ya guys Jadi kalau kita lewat di atas jalan itu Kita udah kelihatan tuh Bisa lihat ini Tugulilin Kita sebutnya Monumen Tugulilin Iya tuh Ada di gerbangnya Itu di dalam kawasan ini Kawasan Marina Plaza Ini yang tinggi Ini di atasnya jalan Jalan yang itu loh Jembatan Soekarno Ini Ini DP bawah begini Dia punya susunan Ini jalan Jembatan Soekarno tuh Jembatan Senior Soekarno Nah bangunan ini Kalian pasti tau ya Ini bagian belakangnya Jumbo Pasar Soalayan Jumbo Jadi bisa masuk dari situ juga tuh Mau parkir Kanan Nah inilah Kanan ini no Kawasan Marina Plaza Kawasan Marina Plaza Kita balik lagi ya Kita kan Judulnya konten kali ini Kita menyusuri area 45 ya guys Kita menyusuri area 45 Ini satu jalur yang terus Kalau terus Terus disana itu Jalur Boulevard Itu jalur Boulevard Semuanya satu jalur Jadi dia Semua mengarah ke arah sini nih Arah Zero Point Ya guys Jadi ini kita ke arah Zero Point Masuk lagi Kita orang mau masuk ulang Di kawasan 45 Tapi di DP Sisi yang lain Kalau tadi kan Kita orang masuk dari ini ya Dari Kampung Cina ya Kita ke kiri nih Wah ini ada truk angkat batu nih Mau bangun rumah apa Bangun apa Ini Zero Point tuh Itu tanda Icon Zero Pointnya tuh guys Yang di tengah ini Titik nol Disinilah titik nolnya Ke kanan Mau arah Mau ke Samrat Inilah Zero Pointnya nih guys Kita masuk kawasan 45 lagi Inilah deh Kalau orang mau pergi 45 Biasanya berawal dari sini guys Ini nanti sepanjang jalan di sini Biasanya ya Yang sudah-sudah ya Biasanya sepanjang jalan di sini Kalau sudah sembar Wow Malam ya memang itu Penjual-penjual itu Aduh Ramai sekali Tahun-tahun sebelumnya sih Begitu ya guys ya Nah ini sana kan tuh Ada Jumbo Suwalaian ya Kita ke arah sini dulu nih Nah Ini area pertokohan ini Di depan itu ada area ini Apa namanya Toko-toko Ini nih Kita mau kasih syuting dulu Pangonnya ini Tugu apa nih Eh pas ini 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 Icon Mini selama juga tuh Ada yang tahu gak itu Kita lupa guys Sorry ya Ini toko baju nih Ini yang Ini toko baju Jadi konsepnya ini Kalian jangan hanya lihat Ini sekedar Jalan gini aja Terus toko-toko gini aja Enggak guys Di belakang toko ini tuh Ada 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 orang bilang sih Lorong ya Gang ya Gang ya Ini lihat ya Ini bukan cuma Sekedar jalan begini Terus toko-toko Pinggir jalan gini Enggak guys Nah ini kan Aduh kehalangan mikro ya Nih nanti deh Kita lihat Tuh ada masuk Itu ada gang-gang Itu di dalam Itu toko-toko juga di dalam Lihat nih Tuh Kelihatan ya Tuh pertokohan juga di dalam Tuh Tuh banyak juga penjual Penjual di dalam Jadi bukan cuma Di segedar pinggir jalan sini guys Di dalam situ juga Macam-macam Fashion-fashion Ada di dalam Itu dia semua Pasta Sepatu Baju Ini toko-toko Baju nih semua Jadi di dalam Di dalam Bangunan ini dia Di tengahnya itu juga Ada Ininya Ada Jualan-jualannya juga guys Ini Roberta Selama sekali sih guys Gitu Ini sisi sebelahnya ya Sisi lainnya Dari 45 Kita mau ketemu lagi Di depan itu Itu TKB Taman Kesatuan Bangsa Kita mau Mau ke situ juga Tapi yang di sisi sebelah Kanan Tadi kan Terang yang di Kiri ya Itu 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 ya Mesushuar Itu Mesushuar Kita belum pernah ke situ juga Mesushuar itu Itu ada di mana Peninsula ya Kok gak salah Peninsula kemari ya Oh bukan ya Ih loh itu Mesushuar Nah ini kan Ini jual fashion-fashion lah ya Tuh Ada gallery Ada trendy Ini Roberta ini Selama nih guys Di dalam pusat Perbelanjaannya Nah ini Kita ketemu lagi Dengan Ini TKB Nah ini Dari sisi sebelah sini Kita ada apalian Kita bisa lihat Kita bisa lihat Ini TKB UMKM Ada lagi Mengadakan Basar UMKM Ada Pohon Natalnya So dipasang Besar Itu kalau malam Ada berlampu-lampu Pohon Natalnya Kalau malam Ini Ada lampu-lampunya Menyala Nah ini dia ya Ini TKB Yang sekarang nih guys Lagi ada Basar Basar UMKM Rame Jadi konsepnya Sekarang udah Mantap ya Keren nih Biasanya Kalau malam Enggak malam juga sih Surah saya Menjelang malam Disitu tuh Ada air mancur Air mancur gitu Terus Ada lampu-lampunya Jadi air mancurnya Kayak Pertunjukan gitu Ada pertunjukan Air mancurnya sih Air mancurnya Menarik-menarik Terus Ada lampu-lampunya gitu Jadi keren Bagus lah pokoknya Ini TKB ini guys Yang sekarang Mantap lah Wah ini udah mulai macet nih Ini Ini sih macet hari-hari ya Tapi kalau so Masuk Desember guys Waduh Waduh Luar biasa ini Karena Volume orang belanjanya itu juga Wah So Mantap pokoknya So luar biasa pokoknya Orang datang berbelanja Kalau so Desember Begini Karena di Area sini 45 sini Semua orang Walaupun so ada mall Walaupun so ada mantos Mar ini daerah sini Dia gak akan Gak pernah sepi Guys Area 45 ini Walaupun ada mantos Besar Ada mega mall Besar Tetap area sini Orang datang berbelanja itu Banyak sekali Ya Ini udah mulai macet nih guys Wuhuhuhuhu Kita sekarang nih Arah ini nih Biasa orang jadi bilang Ini presiden Nih Daerah gedung ini presiden Tapi sayang ya guys Tuh gedungnya Udah ini ya Di atas ya So Kurang bagus ya Tapi di bawahnya masih banyak Penjual-penjual Kalau kalian ada yang Mau menjahit Tuh Banyak yang ini ya Jualan-jualan nih Di sini kawasan ini Kalau kalian mau cari hordeng Besinya semua disitu tuh Ini banyak jual bendera Negara-negara Karena sekarang kan lagi ini Lagi Piala dunia New Apa nih Ben Bentar Bendar New Bendar 45 nih Guys Tapi bangunannya tuh Di atas So Dapat sayang Kang Ya ini area Nah Di area sini Rata-rata guys Rata-rata Toko emas guys Jadi kalian yang mau Ada mau beli Suka Perhiasan-perhiasan Emas Ini semua rata-rata Selain Toko emas juga ada sih Tapi rata-rata ya Nih Toko emas Nih Banyak disini Pokoknya ini Kawasan toko-toko Pertokoan Toko perhiasan Di Di jalur sini ya guys Tuh Bisa lihat ya Jadi kalian yang Berniat mau beli Perhiasan Emas Emas Di sini Di jalur sini Ini dia guys Gitu Walaupun gak semua Tapi rata-rata ya Di sini juga Toko-toko elektronik Ini era Eropa itu Toko selamat Toko elektronik Juga banyak Di sini Elektronik Dan toko emas Tuh Ya guys Logam mulia Nah ini dia Kita di sisi Sebelahnya Oh ini Jalan wayang Satu jalur Kita harus puter Kesana lagi Rencananya mau pergi Masuk di daerah kiri Sini Jalan wayang Tapi kan ini Satu arah Jadi kita puter sana Kanan ini Bangunan Apa nih Plaza Plaza ya Iya Plaza Plaza Gedung Plaza Jabilang Plaza Kita ke kiri guys Karena kita mau masuk Kawasan Jalan wayang Beneran wayang Ini Di sini juga Padat tuh banyak Bendaraannya Ada tempat makan Lain-lainnya Tadi kita kan Yang dari arah Oh kita orang Start tadi Mbak Pontar Yang di Itu ya Di depan Klenteng Kita mau masuk Lagi situ Tapi mau belok kiri Ini klenteng P Belakang ya P samping Ini Klenteng Ini nih Klenteng Udah lama sekali Di kota Menado Kalian bisa Searching Dia punya Cerita Cerita Dari awal Mulanya Dia Ini klenteng Tua disini Kelenteng Ini dia Ini bagian Sampingnya Kalian bisa Searchin Di googling Di google Mengenai Klenteng Ini namanya Apa ya Kita lupa Ini ada Klenteng Di sebelah kanan Ini Kwan Kong Wah Ini klenteng Ini klenteng Terkenal sekali Dia Top sekali Sini Ini klenteng Klenteng Selur Lama sekali Lalu Sini Menarik Menarik sekali Cerita Tentang Lebek Ini Kalo Kalian Lihat Di google Atau Di Youtube Menarik Selamat menarik Kalo Selamat menarik Selamat menarik Selamat menarik Terima kasih telah menonton 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 Jadi gitu ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasar 45 menjelang Desember Ya, menjelang akhir Tahun Begitu, nanti kita cari Lagi tempat untuk Bapontar kemana, yang mau posting Posting lagi ya, guys, ini Suasana so macet Menado, guys So macet Sekali Orang so banyak bapontar Karena jalanan so macet Ini mau-mau semua Oke, daaah